Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope all of you are fine. Oke, Alhamdulillah. Hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran bahasa Inggris di kelas 9 lagi ya. Dan insya Allah masih tetap semangat. Karena nanti juga sebentar lagi kita akan bertatap muka langsung ya. Jadi kita belajar di kelas bersama insya Allah sebentar lagi. Oke, baik anak soleh dan soleha. Setelah kemarin anak soleh dan soleha mengikuti kuis di chapter 1. Dan hasilnya insya Allah cukup memuaskan ya. Ada dua sesi dan insya Allah ada beberapa anak yang belum. Nanti bisa mengikuti di sesi ketiganya. Hari ini kita akan melanjutkan ke materi yang baru. Ya, but before we start our meeting today, please let's start the class by saying basmala together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, are you there? Oke, well, have you ever discussed something with your friends? Tentunya ya, tiap hari pasti ada yang diobrolin dengan teman-temannya. Ya, then you have same opinion but sometimes you have different opinion with your friends. Ya, jika kita lagi ngobrolin sesuatu, kita mengungkapkan pendapat, nah kadang-kadang tentunya kita memiliki pendapat yang sama dengan teman kita. Tapi, gak jarang juga ya ada pendapat yang beda begitu ya. Nah, hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Adanya perbedaan pendapat maupun pendapat yang sama. Nah, di dalam bahasa Inggris juga ada beberapa ekspresi ya bagaimana cara mengungkapkan ketika pendapat kita sama dengan teman ataupun ketika pendapat kita berbeda dengan teman kita. Nah, oke, agreement and disagreement. Ini adalah materi kita hari ini yaitu agreement and disagreement. Do you know about it? Padahal ada yang sudah tahu, sudah paham, atau artinya apa ini ya? Sepertinya di kelas 8 sudah pernah ya. Oke, kita mereview ya, kalau belum pernah berarti insya Allah ini materi yang sangat bagus buat anak soleh dan solehat. Apa itu agree and disagreement? Apa saja contoh expression of agree and disagree ya? Dan bagaimana contoh kalimat ya? Let's discuss it. Anak soleh dan soleh sudah makan sayur hari ini. Nah, jangan lupa ya, untuk meningkatkan imunitas tubuh, selalu makan sayur dan buah-buahan setiap hari ya. Oke, nah itu gambarnya pengacungan jempol, artinya setuju. Expression of agreement, artinya ekspresi atau ungkapan yang menyatakan setuju dengan pendapat orang lain. Atau ekspresinya agreement berarti juga mengekspresikan persetujuan. Ya, jadi agreement artinya persetujuan. Nah, setuju. Agree, dari kata agree, ya, itu setuju. Kata kerjanya agree. Nah, kalau agreement ini jadi noun. Ya, persetujuan. Oke, jadi ketika kita mempunyai pendapat yang sama dengan teman kita, Nah, itu kita nanti akan mengungkapkannya dengan expression of agreement. Next. Expression of disagreement, artinya ekspresi atau ungkapan yang menyatakan tidak setuju dengan pendapat orang lain. Expression of disagreement berarti mengekspresikan ketidaksetujuan. Disagreement, artinya ketidaksetujuan. Yang membedakan adalah ada kata dis, ya, dalam bahasa Inggris disini dis artinya tidak. Ya, jadi ketidaksetujuan. Nah, ketika pendapat kita berbeda dengan teman yang lain, ya, kita nanti mengungkapkannya dengan expression of disagreement. Yang setelah ini akan kita pelajari contoh kalimat-kalimatnya. Oke, do you get a point? Ya, sampai sini? Paham ya? Makna atau perbedaan dari agreement and disagreement. Oke, next. Nah, kita lanjut ke contoh. Expression, agreement, and case agreement. There is a dialogue between Dina and Lisa. Nah, oke. Let's check the dialogue. Dina say, What do you think we should give to Fia for her birthday? Lisa, I think we should give her a jacket, because she often ride a motorcycle. Dina, I disagree. She already has so many jackets. How about a bag? She wears the same bag everyday to go to school. So, I think it would be a great if we give her a bag. Lisa, Hmm, Okay, Ben. I agree. Let's buy her a bag today after school. Dina, Okay. Let's translate into bahasa together. Dina say, What do you think we should keep to Fia for her birthday? Artinya, Apa pendapatmu? Kita harus memberikan apa ke Fia di hari ulang atau untuk ulang tahunnya? Nah, biasanya ada budaya memberikan hadiah ketika ulang tahun. Sebenarnya hadiah itu tidak identik dengan ulang tahunnya. Jika teman kita mendapatkan kesuksesan, Atau kita ingin memberikan kebahagiaan buat teman kita. Nah, itu salah satunya bisa memberikan hadiah. Nah, salah satu, Apa namanya? Antara muslim yang satu dengan yang lainnya itu bisa saling memberikan hadiah. Sebagai bentuk rasa sayang. Kemudian Lisa menjawab, I think we should keep her a jacket. Because she overwrite Montefiql. Saya pikir kita harusnya memberikan dia sebuah jacket. Karena si dia sering mengendarai motor. Sering mengendarai motornya tentunya untuk hal-hal yang memang penting ya. Untuk ke sekolah. Dan ini Dina dan Lisa adalah mungkin anak SMA ya. Anak SMA yang usianya sudah boleh pengendarai motor. Saya tidak setuju. Dia sudah punya beberapa jaket. Nah, jaketnya banyak. Bagaimana kalau sebuah tas? She wears the same bag everyday to go to school. Dia memakai tas yang sama setiap hari untuk pergi ke sekolah. So, I think it will be afraid if we give her a bag. Jadi, saya pikir itu, ya itu adalah tasnya. Tas akan lebih bagus ya. If we give her a bag. Akan lebih bagus jika kita memberikannya sebuah tas. Hmm, oke. Oh ya. Oke, I agree. Saya setuju. Let's buy her a bag today after school. Yuk, kita belikan dia tas. Ya, hari ini setelah sekolah. Atau setelah pulang sekolah. Nah, oke. Oke. Let's check you the right sentence out. Ya, I disagree. Yang pertama, Dina mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan pendapatnya Lisa yang untuk membeli jaket. Ya, karena Dina pikir kalau kriya itu sudah punya banyak jaket. Makanya dia mengucapkan I disagree. Nah, disagree ini adalah contoh kalimat ungkapan ketidaksetujuan. Ya, disagree di sini posisinya sebagai verb. Ya, maka dari I langsung disagree. Kemudian di sini dalam memaparkan pendapatnya, ya, kemudian Lisa juga mengungkapkan ekspresi lagi. Tapi kali ini ekspresi Lisa adalah I agree. Agree artinya setuju. Nah, ini sebagai verb. Ya, verb one. Oke, jadi ini adalah contoh expression of disagreement. Kalau yang ini expression of agreement. Ya, ini adalah contoh yang sangat simple. Sangat sebilangan kalimatnya. Ya, masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Oke, sampai di sini anak soleh dan soleha. Are you with me? Do you understand? Oke, insya Allah sudah paham ya. Next. Nah, kita ke contoh-contoh expression of agreement and disagreement. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Yang pada intinya, artinya, ya itu tadi ya. Setuju dan tidak setuju. Repeat after me. Ya, anak soleh dan soleha ikut membaca di rumah ya. Dengan pengucapan yang benar. Ya, yang berarti contohnya. Oke. Yang pertama. I agree. Ya. Eh, ini dibaca I yang panjang. I agree. I agree with you 100%. I couldn't agree with you more. That's so true. That's for sure. That is exactly how I feel. I feel the same way. I think so too. You have a good point there. I was just going to say that. I had that same idea. Exactly. You are absolutely right. Absolutely. I have to sign with Janet on this one. You're talking about it. You nailed it on the head. Oke. Paling yang membedakan ini, Janet ini nama orang ya. Ya, maksudnya ketika kita setuju dengan pendapat kita sama dengan teman kita. Nah, di sini disitakan dengan nama teman kita. Oke. Semuanya bisa memilih dengan menggunakan kalimat yang mana ya. Untuk mengungkapkan expression of agreement. Ya. Yang ini, bu. Ini kan couldn't agree. Berarti tidak dapat setuju. Tapi ada kelanjutannya. With you more. Saya tidak bisa setuju denganmu lebih banyak lagi. Ya, artinya dia setuju sebenarnya. Oke. Jadi, jangan lupa bingung. Oke. Next. The expression of disagreement. I disagree. I totally disagree. Nah, ini strong maksudnya penolakan atau ketidaksetujuan yang pokoknya gak sama, amat, sangat gak setuju. Ya, makanya ada kata-kata totally. Ketika pendapatnya memang sangat bertentangan dengan kita. Nah, kita bisa mengucapkannya pakai ini. I don't think so. I'm afraid. I disagree. I beg to differ. Not necessarily. That's not always true. That's not always the case. I'm not sure about that. No way. Nah, ini juga sama. Strong, ya, ketidaksetujuan yang sangat, ya, dan informal, ya, yang tidak formal. Berarti bisa digunakan ketika bersama dengan teman, ya, mengobrol dengan teman. Ketika kita gak setuju, bisa katakan no way. Dan, outside, the exact opposite. Nah, ini juga sama. Strong, opposite, artinya lawan. Bertentangan, berlawanan. Nah, exact, itu, ini yang sama dengan total, ya, atau obsolete, ini. Oke. Jadi, pahami dulu expression-nya, ya, mana yang kemudian termasuk agreement dan his agreement. Kita lanjut lagi, ya, ke contoh dialog-nya dan exercise, supaya bisa menambahkan pemahaman anak soleh dan soleha. Oke, kita ke dialog dulu. Contoh, ini ada dialog, percakapannya tiga orang, ya, antara Santi, Ina, dan Lala. Oke. Jadi, bedakan warnanya, ya, untuk menandakan ini siapa yang mengucapkan. Sati, hey, do you have any suggestion, what should I do to increase my ability to speak English? Ina, what skill do you want to focus on? Ina, speaking skill. Ina, I think you should read much English article. Wait, Lala say, wait. But, I think that's not proper way to train speaking ability. Okay, what about listening to English, you know? Ina, oh, yeah, what a smart idea. Because, basically, we mimic what we have learned. Yes, I agree with that solution. Thank you for idea, girl. Sati bilang apa, hey, apakah kamu punya suggestion atau saran, ya, atau pendapat, what should I do to? Apa yang harus saya lakukan to increase, untuk meningkatkan my ability to speak English? Kemampuan untuk berbicara bahasa Inggris. What skill? Skill, skill apa yang ingin difokuskan? Sati bilang, speaking skill, kemampuan berbicara. Kemudian, Ina, memberikan pendapat. Saya pikir, kamu harus banyak membaca artikel bahasa Inggris. Kemudian, Lala, wait. Uhuh, sebentar, ya. Nah, tapi, saya pikir itu tidak cocok, ya, atau cara yang tidak cocok, ya, atau tidak sesuai untuk meningkatkan kemampuan speaking-nya, berbicaranya. Karena, ini kan membaca, ya. Jadi, membaca, kalau membaca artikel, tidak bisa meningkatkan kemampuan speaking-nya, tapi bisa meningkatkan kemahaman reading-nya saja. Buat beli listening to English song, bagaimana jika, bagaimana dengan mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris, Kemudian, Ina menyampaikan, oh, ya, what a smart idea. Betapa ide yang sangat bagus, ya. Ini ingat materi yang kemarin, ya, Naksalib Naksalina, ya. Materi di... Kemudian, dilanjutkan dengan materi di kelas 8 yang ini, ya. Because, basically, we mimic what we have for. Karena, dengan tadi ini, ya, mendengarkan lagu bahasa Inggris, kita, sungguhnya apa? We mimic, meniru. What we have for. Kita meniru apa yang kita dengarkan. Nah, jadi, ketika kita mendengarkan lagu bahasa Inggris, kan, pengucapannya kita mengikuti apa yang disampaikan atau diucapkan si penyanyi. Jadi, untuk kosa katanya, untuk pronunciation-nya pasti benar. Santi, yes, I agree. Ya, saya setuju dengan solusi itu. That's solution. Thank you for our idea, guys. Thank you atas pendapatnya, atau sarannya, atau ide-ide-nya. Oke. Mana yang ungkapan agreement? Yang mana, Naksalai? Agreement. Tentunya yang mana? Ini ya, what's smart idea? Mana? Ini ya, oke. Oh, yeah. What's smart idea? Karena dengan memuji, berarti dia ikut setuju. Kemudian, Santi juga, ya. I agree. Ya, I agree. I agree. Kemudian, kalau yang disagreement, yang mana? Ya. But, I think that's not proper way. Jadi, saya pikir itu tidak sesuai. Caranya tidak sesuai, ya. Atau kurang sesuai. Oke. Next, kita akan mencoba untuk exercise, ya. Exercise 1 Ada percakapan antara Asga dan Fati. Asga say, Fakon is the best movie ever. Fati bilang, I don't think so. It is totally an irrational movie. From the conversation above, we can assume that Baca dulu pertanyaannya. Dari percakapan di atas, kita bisa mengimpulkan kalau. Kalau apa? Fakon. Fakon adalah film terbaik, ya. Film terbaik sepanjang masa, gitu, ya. Fati, I don't think so. Saya tidak mempikir seperti itu. It is totally an irrational movie. Kalau menurut Fati, film Taken itu benar-benar film yang tidak masuk akal, ya. Maka, kita bisa menyimpulkan kalau. A. Fati totally disagree with Asga. B. Fati doesn't understand Asga's opinion. C. Fati is confused with Asga's opinion. T. Fati doesn't like Asga's opinion. Kata kuncinya ada pada kata Fati. Ya, Fati. Maka kita baca jawabannya Fati. I don't think so. Nah, I don't think so. Dia mempunyai pendapat yang berbeda dengan Asga. Maka, disini dibutuhkan ekspresi, berarti yang disini adalah tidak setuju. Maka, jawabannya yang mana? Kalau tidak setuju, sudah pasti disini ada kata-kata disagree. Nah, maka jawabannya adalah A. Ya. Paham sampai sini anak soleh dan soleh cara menjawabnya. Ya. Next. Kita ke question number one. Nah, ini ada percakapan antara Chandra dan Satya. Chandra say, I'm sure. the end of the world will be in to thousand twenty. Satya, well, I really disagree with you. God knows the best. Chandra bilang, saya yakin akhir dunia ini adalah akan berakhir di tahun 2020. Satya bilang, well, I really disagree with you. Nah, saya benar-benar tidak setuju dengan God knows the best. Tuhan lebih mengetahui, mahal mengetahui, yang paling tahu. Maka disini Satya tidak setuju dengan pendapatnya Chandra. Kemudian, jawabannya sama ya. Dari percakapan di atas, apa yang bisa kita simulkan? A, Satya is jauh, full about it. E, Satya has the same opinion with Chandra. C, Satya totally, totally cannot accept Chandra's opinion. E, Satya doesn't know what to say. Yang A, yang E, Satya is jauh, full about it. Jawab, full itu dari kata jauh, ragu-ragu, Satya ragu-ragu tentang itu, atau tentang pendapatnya Chandra. Kalau dari sini, katanya really, berarti benar-benar, berarti dia tidak ragu sama sekali. Jadi, kebalikannya, dia amat sangat kuat, strong. Dia sama sekali tidak setuju banget. Yang B, Satya has the same opinion. Nah, Satya punya pendapat yang sama, sama nggak? Berbeda ya. Yang C, Satya totally cannot accept. Satya benar-benar tidak dapat accept menerima pendapatnya Chandra. Yang D, Satya doesn't know what to say. Satya tidak tahu harus berkata apa. Jawabannya yang tepat adalah yang C. Oke, karena di sini ada kata-kata totally cannot accept. Benar-benar tidak dapat menerima pendapatnya Chandra. Karena dia really disagree. Dan the last exercise number three. Sony. Johnny, I think the one who is responsible for this case is Michael. Hmm, I don't know. Jadi, ceritanya ada kejadian ya, ada sesuatu. ya. Kemudian, Tony mengungkapkan pendapatnya kepada Donnie. Donnie, saya pikir satu-satunya orang, ya, the one, you want, the one who is. Orang yang responsible, yang bertanggung jawab ya, for this case untuk masalah ini atau kasus ini adalah Michael. Ya, kemudian Donnie menjawab sambil berpikir ya, I don't know, saya tidak tahu. Donnie tidak mau memberikan, tidak mau berkomentar. Ya, jadi, tidak mau berkomentarnya, I don't know. Ini termasuk menguapkan agreement atau his agreement. Oke, kita lihat jawabannya. Yang A, Donnie agrees with Sonny. Bidah ya, sepertinya ya, bukan setuju ya. Yang B, Donnie disagree with Sonny. Apakah Donnie tidak setuju dengan Sonny. Yang C, Donnie has idea about the case. Donnie punya ide atau pendapat tentang kasus ini. Tidak ya, akan dia bilang I don't know. Yang D, Donnie cannot accept the fate. Donnie tidak dapat menerima fakta itu. Oke, jawabannya yang mana kira-kira yang disagree atau yang cannot accept. Kalau disagree, harusnya dia berpendapat I don't think so. Misalkan ya, atau I disagree with your opinion. Maka jawabannya tepat adalah I, dia yang D, Donnie cannot accept the fate. Nah, Donnie tidak dapat menerima fakta tidak dapat menerimanya di sini, dia masih bingung ya, kira-kira siapa pelakunya. Oke, nah, sampai di sini anak soleh dan soleha insyaallah sudah paham ya. Nah, untuk tugas hari ini, silakan anak soleh dan soleha merangkum materi hari ini tentang agreement and disagreement yaitu dari sini ya, dari sini kemudian anak soleh menulis juga contoh dialognya, kemudian diberi keterangan mana yang artinya atau mana yang menyatakan ungkapan persetujuan dan mana yang bukan atau ketidak setujuan. Dan juga di catat salah satu contohnya saja yang bagus contohnya di nomor satu bisa. Jadi, hari ini insyaallah anak soleh tugasnya hanya mencatat saja dan tidak perlu difotokan, tidak perlu dikirimkan, cukup dicatat saja insyaallah anak soleh dan soleha amanah dengan tugas ini ya. Next meeting kita akan ada pemahaman lebih dalam dan kita coba untuk mengerjakan beberapa latihan soal untuk LK-nya jika ada yang masih bingung anak soleh you may ask question to me jangan malu-malu untuk bertanya silahkan bisa langsung atau bertanya di kruh ok I think it is enough for today thank you for your attention let's close the class by saying jala together Alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.